air cooler sub atau penyujud udara sub keluhannya kata user kadang mati kadang nyala tapi tidak bisa ditekan tombol oke saya coba ya pasar berbunyi kedip-kedip dan itu bisa tombolnya ini hanya kedip-kedip katanya user kadang-kadang jauh gini tombol tidak fungsi kadang sama sekali tidak menyala ini adalah modulnya Hai ini power supply disini juga ada teriak untuk switch ke pompa ke kipasnya dan untuk regulatornya ini tidak menggunakan trafo ini adalah power supply tanpa trafo dan skemanya ada nanti saya perlihatkan regulator ini power supply ini seringnya di air cooler atau di kipas angin juga di kipas angin pakai modul begini juga model power supply nya power supply tanpa trafo jadi yang di sini mengandalkan C1 kapasitor itu biasanya satu mikro sampai 4,7 mikro 250 volt minimal itu seringnya bermasalah di kapasitor itu ini kapasitornya ya yang C1 ini yang sering bermasalah kurang lebih seperti ini skemanya dan ini kapasitornya saya coba ukur 155 atau 1,5 kilo mikro maksudnya mikro farad ini tinggal 489 nanofarad berkurang jauh dari mikro farad tinggal dari 1,5 mikro farad tinggal 400 nanofarad ini ini kita langsung ganti saja oke kita coba oke menyala ini layarnya klip-klip kena efek dari kamera oke oke ini kapasitornya saya masalah kadang juga kalau mati di total kadang zenirnya juga yang shot yang ini ya atau fusesnya juga putus kebanyakan untuk power supply yang model begini yang rusak adalah kapasitor yang tadi kita ganti oke teman-teman jadi sekian semoga saja video saya ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati